Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik terima kasih pemirsa di rumah masih bersama kami di Mitra Kolbut TVRI Bengkulu tentunya dengan tema kita mengenai tobat dan darah super kita ada Bapak Allah Ustaz Adi Sucipto dan juga Ibu-Ibu dari Majelis Ta'lim Syuhada. Kita kembali ke pertanyaan dari Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Syuhada. Silahkan dengan pertanyaan berikutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apakah kita tobat itu harus diiringi dengan sholat tobat itu? Kan harus mengesali. Kita sesali. Tidak akan mengulangi. Kita minta ampun sama Allah. Apakah kita harus juga sholat tobatnya? Ya, sholat tobatnya. Silahkan Pak Ustaz. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Untuk Pak Ustaz silahkan untuk jawabannya. Apakah kita harus sholat tobat untuk kita bisa bertobat kepada Allah SWT? Ya, syarat diterima tobat itu memang tidak disebutkan harus sholat tobat. Tetapi sholat tobat itu salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melakukan perubatan dosa, kita ringi dengan istighfar. Kemudian kita ringi dengan hati yang sangat menyesal. Kemudian punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian sembari kita beruduk. Kemudian kita sholat. Itu disebut dengan sholat tobat. Artinya kita, ya mungkin disitulah kita menangis dihadapan Allah SWT atas segala dosa-dosa kita. Jadi, silahkan diperbolehkan untuk melakukan sholat tobat, sholat sunnah tobat. Tetapi itu tidak menjadi syarat mutlak. Bahwasannya kalau dia sudah sholat, itu diterima tobatnya. Bukan seperti itu juga. Tetapi itu adalah amal penambah saja. Amal tambahan bagi dia untuk bertobat kepada Allah. Ada dalam hadis bahwasannya, Nabi mengatakan Kata Nabi kita, Demi Allah, saya minta ampun dan tobat kepada Allah itu dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam mirat lain, ada mengatakan 100 kali. Nah, jadi disini bukan berarti patokan 70, 100. Saya, Ustaz Alhamdulillah, seribu kali. Berarti kalah Nabi dong. Bukan itu seperti maksudnya. Maksud hadis itu adalah kita senantiasa banyak. Banyak terus menerus melakukan taubat kepada Allah. Dengan lisan kita, dengan amal perbuatan kita. Jadi, di samping kita menyesal. Kita juga banyak-banyak istighfar. Sampai-sampai orang yang banyak istighfar itu, Allah akan membukakan pintu rizkinya. Wairzukuh min hay sulah tasib. Diberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi, Ibu Unda yang dimakan oleh Allah dan juga Pemirsa, Menteri Kolbu, TPR Ibu Kulu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang taubat, itu kotamanya banyak sekali. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita akan dapatkan. Termasuk juga diluaskan rizki kita. Kemudian dibukakan pintu rahmat untuk kita semuanya. Sekarang, apakah kita mau taubat atau tidak? Baik, itu dia untuk jawabannya. Jadi, disunahkan untuk sholat taubat dan postat. Boleh silakan ada lagi Ibu-Ibu dari Majelis Talim Syuhada. Untuk pertanyaannya kami persilahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari Masjid Syuhada. Kami pernah mendengar sholat, sholat nasuhah, apa artinya? Sholat taubat nasuhah. Semoga dijelaskan. Oke, penjelasan mengenai sholat taubat nasuhah. Itu seperti apa? Boleh silakan. Baik, taubat nasuhah itu ada dalam sebuah ayat. Ya yuha lazina amanu, tubuh ilallah taubatan nasuhah. Tubuh ilallah taubatan. Bertaubalah kalian kepada Allah dengan taubat nasuhah. Nasuhah ini artinya ada kesungguhan yang amat mendalam. Jadi, taubat itu pengertiannya kembali. Nasuhah itu ada kesungguhan yang mendalam. Jadi, orang yang taubat nasuhah itu betul-betul dia tidak ingin kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan dosanya. Maka, taubat nasuhah itu adalah taubat yang tertinggi. Dan itu adalah kalimat perintah Allah dalam Al-Quran. Ya yuha lazina amanu, tubuh ilallah taubatan nasuhah. Asa Rabbukum, bisa jadi Allah akan memberikan rahmat bagi kalian. Kemudian, waihudakhilkum, memasukkan kalian ke dalam sorganya. Jadi, orang yang bertaubat itu adalah orang yang kembali kepada Allah dan ingin menggapai sorganya Allah SWT. Baik, berarti kalau cuma taubat saja, itu akan kembali lagi ke perbuatan maksyat. Kalau belum, ke taubat nasuhah, seperti itu. Ya, bisa dikategorikan. Taubat itu umum, tapi kalau sudah nasuhah, itu ada kesungguh-sungguhan. Ada kesungguh-sungguhan yang sangat sungguh-sungguh ya, yang tidak mau lagi kembali ke maksyat. Oke, baik itu dia. Nah, kembali mungkin, silakan, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haimi Yatim dari Masjid Estadim Syuhadat. Saya ingin bertanya, ketika kita memiliki beberapa orang anak, lalu sifatnya berbeda-beda, di antaranya mungkin ada yang tidak kita senangi, atau barangkali seluruhnya kita senangi dari sifat-sifat anak itu. Nah, ketika ada anak yang tidak kita senangi ini, apakah karena kesalahan ibu bapaknya mendidik? Ayah berpikir, apa salah saya? Makanya anak satu ini begini. Mohon penjelasan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaannya, Pak Ustadz, dari salah satu majelis talim syuhadat tentunya, karena ini juga dilema dari keluarga-keluarga yang ada di rumah tentunya. Karena kalau banyak anak itu kan banyak macamnya, banyak ragamnya. Jadi berbeda-beda sifat, dan juga berbeda-beda pula tingkah lakunya. Ini ada yang tidak disenangi, dan ada yang disenangi juga. Nah, kalau tidak disenangi itu, apakah cara didik pola asli dari orang tuanya, atau seperti apa, Pak Ustadz? Hidup tidak lepas daripada ujian. Ujian kita macam-macam. Kalau tidak mau diuji, tidak usah hidup. Jadi hidup ini perlu dengan ujian. Ujian itu ingin Allah melihat siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang anak itu anugerah, dan juga fitnah. Anugerah artinya nikmat. Karena banyak orang yang pengen punya anak, tapi tidak dapat-dapat. Kita tidak sengaja dapat anak. Ketika banyak anak, anak ini alhamdulillah semuanya. Dari anak pertama, kedua, dan sampai terakhir itu semuanya baik. Sungguh-sungguh. Kemudian orangnya juga soleh. Apakah itu tidak diuji? Diuji itu. Diuji apa? Diuji untuk orang tuanya. Kayak-kira orang tuanya itu bersyukur atau tidak. Ada juga orang yang ketika dia punya anak, tapi ada satu anak yang memang bandel. Ataupun dia beda dengan anak-anak yang lainnya. Itu juga sebagai ujian juga. Bahkan ada juga semuanya, Bu. Semua anaknya itu tidak baik kamu. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi itu pola asuhnya, kemudian lingkungannya, dan hal-hal yang lain. Itu menjadi ujian. bagi anak-anaknya. Ada juga semuanya anak-anaknya baik, tapi, nah, alpah-tapinya, bapaknya yang tidak baik. Bapaknya peminum, penjudi, maknya kerja potong panting, siang malam, ada gitu. Ada juga sebaliknya, anaknya semua baik, ibunya yang tidak baik. ibunya macam-macam kerjanya. Sering keluyuran, sama suami orang, gitu ya. Ada juga, ibu, bapaknya tidak baik, Jadi, memang tidak lepas daripada ujian semuanya. Ujian bagi kita, bagaimana kita bisa menyikapi ujian tersebut, supaya bisa menjadi, apa ya, penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Kemudian, dari pertanyaan tadi ibu, bisa jadi, itu salah satunya, kalau pola asuh kita tidak, apa itu, namanya tidak seimbang, atau tidak adil, terkadang, anak-anak kita pun menyikapinya juga dengan cara mereka, gitu. Oh, ibu itu sukanya sama si puluhan, padahal kita ini tidak ada, apa ya, tebang pilih ya, semuanya ada kasih sayang, cuma berbeda-beda, gitu. Nah, bisa jadi itu ada salah satu cara ketika kita mengasuh anak yang terlalu berlebihan. Ada juga, karena si pulanah itu punya anak perempuan cantik, dimanjang-manjang, dimanjang-manjang, gitu ya. Sementara yang lainnya, anak-anak yang lain tidak, karena memiliki keistimewaan. Nah, itu juga bagi ujian bagi orang tua kita. Artinya, teruslah belajar, belajar bagaimana kita bisa menjadi ibu atau bapak atau orang tua yang bisa mendidih anak kita dengan baik, dengan benar, sehingga anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Itu dia untuk pertanyaannya. berarti semuanya ujian, mau yang baik, mau yang buruk, itu merupakan ujian dari Allah SWT. Nah, kita akan jadi iklan kembali Pemirsa di Rumah. Tetap bersama kami di Petroko Lbu, Tfri Bengkolo.